oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah guys disini ada satu keluhan di motor patak ini ya motor ini saat langsam enak banget suaranya nih teman-teman bisa denger ya halus tenang pokok ya tapi kita coba saat masukkan gigi ya timbul suara kasarnya saat masuk gigi nih posisi masuk gigi maksudnya ya bukan saat masuk gigi coba saya netralin ya ini posisi netral coba masuk gigi lagi netralin lagi ya halus lagi ini keluhan ada di bagian mesin kanan ya sekali lagi saya coba nih ya tuh krosok 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 kaya gitu suaranya ya netralin halus lagi oke langsung kita bedah aja ya ini masalah saya yakin saya dengar suara ada di bagian mesin kanan ini jadi langsung kita bongkar aja ya selamat menikmati selamat menikmati oke 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 selamat menikmati kita masukin gigi kita puter rodanya ya kita puter rodanya arah ke belakang ya kita arahkin rodanya ini mundur nah nih suaranya temen-temen bisa denger ya suara ada di dalam sini nih ya tuh oke langsung kita bongkar lagi ya kita cari tahu ini masalahnya apa ya kok suaranya kayak begini ya bisa jadi otomatis ganda atau bahasanya itu cago ya oke 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 kita coba cek kondisi lonceng dan kampas gandanya ya karena yang bersuara dari bagian 42 ini ya nah ini kampas ganda dan platnya dan ini loncengnya oke langsung ketemu ya guys ya disini masalahnya nih ini namanya cago atau otomatis kopling ganda ya ini disini bagian luar ini bahannya itu kayak fiber atom gitu ya jadi bisa pecah kalau bagian dalam ini bosnya besi nah ini kita coba ini buka kita dorong aja gini nih rontok kayak gini ya pecah semua jadi otomatis saat masuk gigi pasti motor juga kasar terus posisi masuk gigi hidup mesin ya jadinya kemerosok kayak tadi karena si otomatisnya ini udah rusak udah parah ini nih masalahnya cuma disini Insya Allah cuma disini ya nggak ada masalah lain oke ini kondisi mesin kotor banget guys jadi mau saya bersihin dulu nanti langsung kita raket tulang dengan cago yang baru ya atau otomatis kupleng ini kita ganti yang baru terus nanti kita tes lagi ya Insya Allah masalahnya udah selesai karena memang suaranya timbul dari bagian eh dari bagian lonceng dan kampas gandanya ini ya oke kita bersihin dulu ya oke udah steril semua ini pat-patnya guys ya udah saya cuci dan bekas packing packing perpak yang rusak udah saya bersihin juga ini udah saya pasang perpak yang baru oke kita lanjut ke pemasangan cago atau otomatis kupleng ganda ya nah ini yang baru ini yang baru bentuknya seperti ini ya sebelum pecah tadi itu jadi bulet kayak gini terus ada lubang-lubangnya ini nanti saya kasih tahu cara pasangnya ya dan ini enggak boleh kebalik juga nih disini kan ada cowokan dan jarak cowokan dengan sebelah sini lebih deket ya dan yang disini lebih panjang ya oke yang lawas yang lama udah hancur kayak gini nih udah parah banget kita langsung raket aja di dalam lonceng atau mangkok ini ada ring gede kayak gini ya gede tapi tipis tuh kita taruh di dalam nah seperti ini terus kita masukin bos dua ini ya bos si cago ini ini kita pasangnya nih gini jarak cowokan sini dengan sebelah sini kan lebih deket ya jadi ini posisinya di atas atau menghadap kita nah seperti ini ya ini seperti ini nanti seperti ini Oke kita pasang dulu eh pelornya nih kita pasang pelornya ada tiga oke seperti ini nget ya cowokan ini berada di atas atau menghadap kita nih seperti ini terus kita pasang di cowokan yang agak rata ini ya jangan di cowokan sini nanti si cago ini nggak bisa bergerak bukan di cowokan yang dalam ini ya tapi di sini nih nah pelornya di sini oke jadi bisa bergerak begini ya tuh oke terus ada per kecil-kecil seperti ini seperti ini pernya per tiga ada tiga biji ya kita pasang Hai hati-hati nanti kalau mencolot ini susah nyarinya guys karena kecil banget jadi kita dorong dulu keluar terus kita masukin pernya nah seperti ini hai 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 satu kita pasang lagi ya Hai keluarin dikit hai 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 nah masukin pernya lalu malah dalam hai 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 deh seperti ini kita tekan lagi satu lagi hai 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 oke udah masuk semuanya tinggal kita dorong nah seperti ini jadi dia kalau kita putar ke ke sini dia ngebalik lagi karena pernya dorong ya tuh oke langsung kita raket aja ya kita coba nanti tes hasilnya Insya Allah udah kelar masalahnya nggak bakal kasar lagi waktu motor masuk gigi ya oke oke itu behavioral dua kanan Economy aku yang saya selamat menikmati oke kita tes koplingnya ya berfungsi enggak untuk Yamaha ini enak pengetesannya ya karena setut atau pendorongnya itu dari dalam as sini ya beda sama Honda kalau Honda dari bak kanannya ya kita coba tes oke untuk kopling sudah berfungsi ya pasif nah kita coba lagi kita putar rodanya ke belakang ya ke belakang kayak gini kalau tadi kan suaranya kasar banget pas kita putar ke belakang nah sekarang kita coba putar nih suaranya kan udah adem ya udah enggak kemerosok seperti tadi ini sih jagenya belum kena pelumas jadi ada suara sedikit gitu nanti pas sebelum kita tutup bisa kasih pelumas dulu ya oke langsung kita tutup baknya dan kita tes hidupin nanti ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah selesai ya perakitan sekarang kita coba tes langsung nyalain ini ya selamat menikmati kita miringin dulu supaya kampas kopleng, mangkok dan kampas gandanya terkena pelumas semua ya oke kita coba masukin giginya udah halus ya coba saya netralin lagi saya coba masukin giginya lagi ya alhamdulillah sudah sembuh guys masalah cuma ada di caga yang remuk ini ya yang hancur ini oke lah sampai disini semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati